Ikan semat, ikan gabus, ikan dele, ikan tongkol, ditambah ikan paus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menjawab salam sayang, saya doakan masuk surga Lebih ramai yang menjawab amin daripada yang menjawab salam Yang tidak menjawab salam, saya doakan juga Saya doakan masuk Masuk amin Biar rasain Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi al-jum'ain amma wa'adu Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat bersertan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu meraksanakan fardu sholat isa secara berjamaah Kemudian kita sambung dengan sholat sunat witir Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma sholih ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita Kita mendapat syolat di yaumil kiyamah nantinya Amin Ya Rabbat Alhamdulillah Ayah anda dibundang hadirin hadirat yang terbahagia Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita Baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akibat nantinya Untuk anak-anak ustaz yang mencatat, yang menulis Tolong buat nama ustaz jangan sampai salah Nama ustaz mustofa Jangan ditulis mustofa Kalau mustofa artinya orang yang terpilih Kalau mustofa artinya rumah sakit Agak jauh tuh Masa ustaznya rumah sakit Jadi buat namanya bagus-bagus Ayah anda dibunda yang dimuliakan Allah Saya tengok di depan ukuran airnya ini Ceramahnya sekitar 60 menit Karena ini 60 milik isinya Tapi di depan saya ada tulisan ceramah kurang lebih 10 menit Jadi banyak diskonnya malam ini Makanya ada namanya kultum Kuliah 7 menit Ada namanya kulibas Kuliah 15 menit Ada lagi namanya kutil Kuliah itu penyakit kulit Bapak ibu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Tema kita adalah Pergaulan dalam Islam Ada ungkapan pengatakan Musuh satu terasa seribu Teman seribu terasa satu Ketika kita punya satu orang musuh Mau pergi kemana pun Kita takut bertemu dengan musuh tersebut Padahal musuh kita cuma satu Tapi ketika kita mau pergi kemana-mana Takut bertemu dengan musuh kita Teman seribu terasa satu Kenapa? Ketika kita bersesat Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain Kita takut tidak ada yang menolong kita Lalu bagaimana caranya pergaulan dalam Islam Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita Dalam sebuah hadisnya Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Lalu hadis ini didengar oleh Abdullah bin Salam Yang pertama kata Rasulullah Bergaulan dengan orang Islam Dengan sesama orang muslim adalah Aksus Salam Berbanyak mengucapkan Salam Makanya ada tiga hukum menjawab Salam Yang pertama wajib menjawab Salam Yang kedua harap menjawab Salam Yang ketiga ketika kita mengucapkan Salam Jangan mengharap ada yang menjawab Salam kita Yang pertama Yang pertama wajib menjawab Salam Kapan itu Ustaz? Ketika saya memulai saya awali dengan Salam Saya yang mengucapkan Salam Hukumnya Salam Bapak ibu menjawab Salam Saya punya wajib Makanya wajib menjawab Salam Yang kedua harap menjawab Salam Kapan itu Ustaz? Ketika kita tadi Salam bisa berjamaah Lalu punya kita Membaca dasar berakhir Kemudian mengucapkan Salam Menengok ke kanan Menengok ke kiri Makmum haram menjawab Salam Pak Imam Jangan pula ketika Pak Imam Menengok ke kanan Assalamualaikum Warahmatullah Yang sebelah kanan menjawab Waalaikumsalam Pak Imam Harusah Salam kita Nengok pula ke kiri Assalamualaikum Warahmatullah Sebelah kiri menjawab pula Waalaikumsalam Pak Imam Terusah Salam Harusah Salam kita Haram menjawab Salam Pak Imam Yang ketiga Ketika kita mengucapkan Salam Jangan mengharap ada yang menjawab Salam kita Kapan itu Ustaz? Ketika kita lewat kurang Kan kita dianjurkan mengucapkan Salam itu Assalamualaikum Ya Alam Kubur Bapak Ibu jangan mengharap ada yang menjawab Salam Bapak Ibu Kalo sempat ada yang menjawab Waalaikumsalam Nggak banget Dike berjalan Pokoknya Makanya ada tiga hukum menjawab Salam Kemudian dalam ucapan Salam Itu ada tiga Doa Assalamualaikum Keselamatan atas kamu Selamat dirimu Selamat keluarga kamu Selamat yang tahu Selamat di dunia Selamat di akhirat Yang kedua Warahmatullah Rahmat Allah Makanya ketika kita duduk Di antara dua sujud Ada delapan permohonan Kita kepada Allah Allahumma gfirli Warahamni Wajiburni Warahamni Warjubni Wadili 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 Bahkan ada orang meninggal dunia Kita puhakan Allahumma gfirlahu Warahamni Ya Allah Ampuni dia Rahmati dia Ya Allah Dan yang ketiga adalah Wabarakatuh Keberkahan Keberkahan Berkahu murnu Berkahu artamu Berkah usahamu Berkah kebunmu Berkah semua apa yang kita ingin Makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah Ketika kita mengucapkan salam Jangan main singkat-singkat Kadang ada orang kirim pesan Melalui WA Salamnya main singkat-singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istrinya menjawab Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu lagi baikkan Kalau lagi gak baikkan Ucapin salamnya aja beda Suami pulang kerja Lagi gak baikkan Apa kata suami Mikum Mikum Istrinya dalam rumah menjawab Langganlah ilaha illallah Mikum Lakulah jawabannya Maka yang pertama Perbanyak mengucapkan salam Yang kedua Kata Rasulullah Pergaulan Sesama umat manusia Sesama umat muslim Adalah Wa'atma'imu to'an Perbanyaklah Berbagi makanan Makanya dalam hadis dikatakan Ila'obatah ma'rohah Tanfa'ah sirma'ah Wa'atma'ah jironaka Apabila engkau memasak sayur Banyakkan kuahnya Wa'atma'ah jironaka Kasihlah dendang kamu Walaupun kuahnya saja Oh Oh Ini hadis Siasat Jangan pulang Besok pagi Habis sholat sungguh Dipraktekan Pergi ke pasar lupa Beli tulang seperempat Dimasak sop Dimasukkan kuahnya 5 emper Penuh Kuahnya Lalu Sudah masasoknya Dibagi Tetangga kuahnya Saja Apakah Tetangga Tanca Dari Agi Redoku Sakitnya Tuh disini Kata cita-citanya Apa maknanya Perbanyak Berbagi Saya percepat Yang ketiga Kata Rasulullah Bergaulan Dengan sesama Umat muslim Adalah Wasilul Alham Jalim Jalim Siladu Rahmi Jalim Kuah Islamiyah Innamal Mu'minu Na'iqwa Orang mu'min Itu bersaudara Makanya Kalau ada Berbeda Pendapat Sedisi Faham Satukan Agar kita Mendapat Keberuntungan Jangan Kutuskan Siladu Rahmi Apakah Rasulullah Tidak Tidak Masuk Surga Orang yang Mengutuskan Hubungan Siladu Rahmi Bahkan Rasulullah Ada Tiga rumah Yang tidak Akan Dimasuki Malaikat Rahman Yang Pertama Rumah Yang tidak Akan Dimasuki Malaikat Rahman Adalah Apabila Penghuninya Orang Yang Memutuskan Hubungan Siladu Rahmi Malaikat Rahman Tidak Akan Yang kedua Malaikat Rahman Tidak Akan Masuk Kedalam rumah Kalau Di dalam rumah itu Ada Fatum Malaikat Rahman Tidak Akan Masuk Foto Boleh Ibu Mau Memajang Foto Suami Ibu Boleh Foto Ibu Boleh Dipajang Yang tidak Boleh Ustaz Yang tidak Boleh Ibu Memajang Foto Suami Orang Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak 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 Malaikat Tidak 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 Masuk Tidak 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 Terima kasih telah menonton!